hai oke sobat langsung saja ya ini dari kecamatan karanggayam kebupaten kebumen ya akan menuju ke lokasi pertanian jenitri yang paling banyak di daerah kebumen yaitu karanggayam ya oke langsung aja ikutin yuk kita akan jalan-jalan ke lokasi perkebunan atau pertanian jenitri ya Hai disini kita akan masuk di desa Hai apa nih ya ini desa kajoran ya teman-teman atau sobat-sobat nih Hai ini platnya tanah milik desa karanggayam karanggayam kajoran bumen hai oke ya kita langsung ke lokasi-lokasinya agak lumayan di daerah Hai sedikit perbukitan ya sobat ya di pegunungan hai oke ini sudah mulai kelihatan banyak yang menanam tanaman jenitri di depan-depan rumah ini tuh dia ya kelihatannya ini masih ya sekitar umuran setahunan itu kali ya sobat ya kira-kira lah ya hai oke kita langsung aja terus nah coba bentar lagi akan nyampai ya sobat ya Hai Oke ini dia ini perkebunan pertanian jenitri ya sobat ya itu taman tanaman jenitrinya ini sangat banyak banget di pinggir jalan ya Hai itu jadi ada tanaman jenitri dicampur dengan ia segala macam tanaman tapi kebanyakan disini adalah tanaman jenitri ya Hai ini dia nih tanamannya seperti ini tanaman jenitri perkebunan di daerah kebumen Jawa Tengah ini ya sobat ya ini sangat luas ini sobat berhektar-hektar ini hanya ditanami tanaman jenitri ya Hai jadi bagi penggemar jenitri baik orang Indonesia maupun luar negeri atau pancanegara lainnya yang mau nyari jenis jenitri model apa aja ada di kebumen ya sobat ya silahkan datang aja sendiri-sendiri atau berdompon-dompon Hai atau bergerugu bisa atau kebumen ini dia lokasinya di daerah sini ya sobat ya Hai boleh dilihat sendiri tuh banyak banget ya sobat ya sampai saya capek muter-muter ngeliatin perkebunan Hai perkebunan jenitri ini ya sobat ya Hai ini tanaman jenitri jenisnya berbeda-beda ya sobat ya soalnya banyak banget jenis-jenis tanaman jenitri yang mulai dari A sampai Z ada semua disini Hai jadi intinya yaitu untuk memenuhi kebutuhan boyer boyer atau pencari jenitri yang mau jenis apa aja ya nanti akan disiapkan oleh petani jenitri di daerah kebumen disini ya jadi nggak usah kemana-mana kalau mau mau mencari jenitri bisa langsung saja ke pengepul-pengepul kebumen atau lewat-lewat media sosial untuk kebumen juga banyak ya sekarang Hai Oke sedangkan ini bibit-bibitnya ini dia bibit-bibit jenitrinya ya ini dari biji kemudian disambung pucuk ya sobat ya ini disambung pucuk seperti ini tujuannya yaitu agar supaya cepat berbuah kurang lebih tiga tahun kalau ditanam ini ya tanahnya yang subur akan cepat berbuah dibanding dengan biji kalau dari biji bisa 10 atau 7-10 tahunan lah jadi lama ya makanya disambung pucuk rata-ratanya seperti ini Hai nah seperti ini ya jadi ketahuan ini bibit yang diambil pucuknya ini yang sudah berbuah dan yang diakui sudah laku ya perlu atau alias masih laku itu jadinya disambung pucuk Hai nah seperti ini bagi yang mau mencari bibitnya juga banyak di daerah kebumen Jawa Tengah silakan datang saja Hai ini dia sekitar dua jengkal atau 22 jengkal setengah lah ya Hai bisa dilihat sendiri banyak banget ini bibitnya Hai Oke sobat ya jangan lupa like dan subscribe channel saya ya sobat untuk mendukung pertanian dan pertanian yang lain Oke terima kasih Assalamualaikum